Hai sebelum menonton jangan lupa klip tombol subscribe dan like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya channel rd topan trader pada kesempatan kali ini saya akan merekomendasikan 10 handphone terbaru dan termurah tentunya tidak lain-lainnya dengan memiliki fitur NFC yang saat ini sedang trending untuk melakukan transaksi pembayaran dan ini rekomendasikan buat tahun 2024 tahun sekarang ini kalian apabila ingin membeli rekomendasi dari saya inilah 10 handphone dengan fitur NFC terbaik dan pokoknya sangat canggih ini fitur NFC sudah semakin banyak digunakan mengingat ada banyak pembayaran digital yang sudah terintegrasi di berbagai tempat karena itu HP yang ada fitur NFC menjadi suatu kelebihan tersendiri meskipun tidak semua ponsel memiliki fitur ini namun kebanyakan ponsel keluaran terbaru telah menyematkan fitur NFC ke dalam perangkat mereka nah kita langsung saja bahas ponsel apa yang yang memiliki fitur NFC untuk pembayaran digital ya apabila untuk pembayaran etol atau pembayaran lainnya seperti transaksi dua beli atau lainnya ya di sini saya akan memberikan puluh rekomendasi handphone yang memiliki fitur NFC tentunya manfaatnya bisa kalian rasakan ya menggunakan pembayaran non-tunai atau NFC non-tunai di toko itu lebih praktis dan lebih tempat-tempat soal lain lainnya inilah 10 HP dengan memiliki fitur NFC di posisi ke-10 yaitu puluh yaitu ada Xiaomi Poco C65 dengan layar berukuran 6,74 inch dengan resolusi 720 x 1600 pixel layar ini memiliki refresh rate 90Hz untuk scrolling yang lebih mulus dan kecerahan puncak 600 hits sehingga nyaman dilihat meski di bawah cahaya terang soal performa ini hadir dengan chipset MediaTek MT6769Z Helio G85 dan GPU Mali G52 MC2 yang menang serta pilihan RAM 4GB 6GB atau 8GB serta mempunyai penyimpanan internal 128GB atau 256GB untuk fotografi Poco C65 dibekali dengan tiga kamera belakang kamera utama bersolusi 50MP dengan Aperture f1.8 terdapat kamera makro 2MP dan laser tambahan 0,08MP kamera depan nah selanjutnya kamera depan dan belakang sama-sama mampu merekam hingga resolusi 1080p pada 30fps Poco C65 di tengah G baterai kapasitas 5000 mAh yang mendukung fast charging 18v harganya mulai dari 1,6 jutaan ya di posisi ke-9 yaitu Redmi 13C 12C ini atau Xiaomi Redmi 13C ini menampilkan layar IPS LCD 6,74 in dengan resolusi 720 dikali 1800 pixel dan refresh rate 90Hz memberikan pengalaman visual yang halus layar ini juga dilindungi oleh Corning Gorilla Glass untuk ketahanan terhadap goresan untuk fotografi ponsel ini dilengkapi dengan kamera belakang ganda termasuk sensor utama 50MP dan sensor 2MP untuk mode makro sementara itu kamera depannya memiliki resolusi 8MP untuk selfie yang giri dan tajam Xiaomi Redmi 13C ditengah di oleh chipset Mediatek MT6769 Z Helio G85 dipadukan dengan GPU Mali G52 MC2 untuk generja grafis yang baik porsel ini hadir dalam beberapa pilihan RAM ada yang 4GB dengan 128GB penyimpanan hingga 8GB RAM dan 256GB penyimpanan yang dapat diperluas menggunakan kartu micro SDXC baterai 5000 mAh yang disematkan memberikan daya tahan yang lama dan mendukung pengisian cepat 18W untuk pengisian yang lebih efisien harga Redmi 13C sekitar 1,5 jutaan ya kalian bisa dapatkan di online shop atau di toko-toko terdekat di posisi ke-8 yaitu posisi delapan ada Samsung Galaxy A33 PUBG Samsung Galaxy A33 hadir dengan layar Super AMOLED berukuran 6.4 inch layar ini menawarkan resolusi 1080 x 2400 pixel yang jernih dan refresh rate 90hz untuk scrolling yang lebih mulus soal kamera Galaxy A33 PUBG dibekali dengan quad kamera belakang kamera utama beresolusi 48MP dengan OIS optical image stabilization untuk hasil foto dan video yang stabil selain itu terdapat kamera ultra-wide 8MP kamera makro 5MP dan kamera def 2MP kamera depan ponsel ini beresolusi 13MP yang siap untuk foto selfie dan video call Samsung Galaxy A33 PUBG ditenagai oleh chipset Exynos 1280 yang sokong oleh GPU Mali-G68 memberikan performa yang baik dalam penggunaan sehari-hari maupun bermain game ponsel ini hadir dengan beberapa pilihan RAM yaitu mulai dari 4GB dengan penyimpanan 128GB dan 8GB RAM dengan penyimpanan 256GB penyimpanan yang dapat diperluas menggunakan kartu micro SDXC baterai 5000 mAh yang disematkan memberikan daya tahan yang lama dan mendukung pengisian cepat 25W dengan harga kisaran 3,9 jutaan dan di posisi ke-7 yaitu POCO M6 Pro POCO M6 Pro dilapisi dengan layar AMOLED berukuran 6,67 inch dengan refresh rate 120Hz memberikan pengalaman visual yang halus dan responsif untuk fotografi ponsel ini dilengkapi dengan kamera belakang triple termasuk sensor utama 64MP dengan fitur PDF dan OIS untuk hasil yang tajam dan stabil selain itu terdapat juga kamera ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP untuk menangkap berbagai jenis gambar dengan detail yang baik di bagian depan terdapat kamera selfie 16MP yang menghasilkan gambar yang jernih dan berkualitas Xiaomi POCO M6 Pro ditenagai oleh chipset Mediatek Helio G99 Ultra yang menawarkan performa yang kuat untuk berbagai kebutuhan penggunaan sehari-hari termasuk gaming ponsel ini hadir dengan pilihan RAM dan penyimpanan internal yang luas mulai dari 8GB dengan penyimpanan 256GB hingga 12GB RAM dengan penyimpanan 512GB penyimpanan baterai berkapasitas 5000mAh yang disemarkan memberikan daya tahan yang lama dan mendukung pengisian cepat 67W untuk mengisi daya dengan cepat dan efisien POCO M6 sekitar harga Rp 2,9 jutaan isi ke-6 itu ada Redmi Note 13 Redmi Note 13 menawarkan layar AMOLED berukuran 6,6 inch yang lega dengan resolusi 1080x2400 pixel untuk foto layar ini memiliki refresh 120Hz untuk scrolling yang mulus dan segecerahan puncak hingga 1000 gini sehingga nyaman digunakan di bawah cahaya terik untuk fotografi Redmi Note 13 sebelah kering kamera utama 108MP yang setiap menghasilkan foto tajam dan jernih selain itu terdapat kamera ultrawide yang cukup besar yaitu 8MP untuk foto landscape dan kamera depth 2MP untuk efek POCO sementara kamera depan 16MP siap untuk foto selfie dan video call untuk performa Xiaomi Redmi Note 13 ditanagai oleh chipset Mediatek dimensi 6080 yang tangguh memberikan kecepatan responsif yang baik dalam penggunaan sehari-hari maupun untuk gaming ponsel ini hadir dalam berbagai pilihan RAM dan penyimpanan internal yang luas baterai berkapasitas 5000 mAh yang disematkan memberikan daya tahan lama dan mendukung pengisian cepat 33W untuk mengisi daya dengan cepat Redmi Note 13 mulai dibanderol dengan harga 2,8 jutaan nah di posisi kelima ada Tecno Spark 10C NFC Tecno Spark 10C dengan dilekapi fitur NFC ini HP dengan fitur yang kompetitif termasuk desain unik konektifitas NFC performa yang baik dan multimedia yang mumpuni namun HP ini dirilis dengan Android 12 sementara kompetiturnya sudah menggunakan Android 13 HP 4G ini juga memiliki port USB Type-C chipset Unisoc Tiger T606 yang memberikan respon cepat serta kemampuan untuk bermain game seperti Mobile Legends dan PUBG tanpa masalah memiliki layar IPS 6,56 inch yang lebar dengan refresh rate 90hz sementara untuk kamera utamanya 16MP dan kapasitas baterainya sebesar 5000 mAh harga Tecno Spark 10C NFC ini sekitar 1,2 jutaan di all shop wapun di toko terdekat ya dan di posisi keempat ada Infinix Note 30 menawarkan fitur NFC yang memudahkan cek saldo e-money langsung dari HP layar luas 6,78 inch dengan refresh rate 90hz dan resolusi Full HD 1080 x 2460 pixel performa ditingkatkan oleh processor Helio G88 dan RAM 8GB yang dapat diperluas hingga 16GB ruang penyimpanan 128GB dapat diperluas hingga 1TB dengan slot microSD kameranya menggunakan sensor yang cukup besar yaitu 50MP untuk kamera belakangnya sementara kamera depannya masih menggunakan resolusi 8MP sedangkan kapasitas baterainya standar di 5000 mAh sebuah pilihan yang menarik dengan fitur keseimbangan dan performa serta penyimpanan yang besar ya harga Infinix Note 30 ini sekitar 1,7 jutaan dan di posisi ketiga yaitu ada Samsung Galaxy M32 Samsung Galaxy M32 merupakan smartphone yang dilengkapi dengan fitur NFC memiliki sign ramping dengan lapisan mengkilap pada bagian belakang sudah dilengkapi layar Super AMOLED 6,4 inch yang memukau dengan akurasi warna 800 nits performa ditingkatkan oleh Helio G80 memungkinkan pengalaman bermain game yang lancar tanpa hambatan selain itu Porsche ini juga menonjol dengan baterai 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 25W di bagian fotografi terdapat kamera 4 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 64MP kamera ultrawide 8MP dengan sudut lebar 123 derajat kamera makro 2MP dan depth sensor 2MP kamera depannya memiliki resolusi 20MP harga Samsung Galaxy M32 dijual dengan Rp 2,3 jutaan di toko Allsop atau toko terdekat di posisi kedua ada HP Redmi Note 12 ponsel Xiaomi terbaru keluaran 2024 ini telah dilengkapi dengan fitur NFC untuk memudahkan pengecekan saldo e-money dan pengisian selain itu Redmi Note 12 memiliki layar AMOLED dengan resolusi Full HD dan refresh rate 112Hz dan memberikan responsif yang baik kamera belakang terdiri dari sensor utama 50MP ultrawide 8MP dan makro 2MP serta kamera selfie 13MP performa mengendalikan prosesor Snapdragon 685 dengan pilihan RAM 4GB, 6GB dan 8GB serta penyimpanan internal 128GB yang terdapat diperluas hingga 1TB menggunakan microSD ponsel ini juga dilengkapi dengan baterai 5000mAh dan didukung fast charging 33W harga Redmi Note 12 sekitar Rp 2,2 jutaan dan di posisi ke satu ada Poco M4 Pro smartphone yang memiliki fitur NFC lainnya adalah Poco M4 Pro dengan harga yang terjangkau sudah bisa mendapatkan ponsel dengan layar Super AMOLED 6,43 inch Full HD dan dengan chipset MediaTek Helio G96 didukung dengan RAM 6GB dan 8GB dan ROM 128GB serta 256GB jadi banyak ada dua pilihan ya untuk kameranya sendiri memiliki sensor 64MP baterai nya baterai nya berukuran besar yaitu 5000mAh dengan fast charging 33W harga Poco M4 mulai dari 3,3 jutaan ya dan itulah daftar 10 rekomendasi HP dengan menggunakan yang ada fitur NFC serta yang termurah di kelasnya dengan rekomendasi dari saya semoga kalian dapat pencerahan atau rekomendasi dari saya ya jangan lupa di klik tombol subscribe share and like Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax